Hai teman-teman, ini adalah Alkitab Ayo kita nyanyi dulu Satu, dua, tiga Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan Alkitab, Alkitab, buku kesayangan Hai, aku mau nyanyi sekarang sama adikku Oke Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan Alkitab, Alkitab, buku kesayangan Buku kesayangan Aku lagu kedua ya Ini baca kitab juga Alkitab Alkitab Baca kitab suci Doa tiap hari kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory, Haleluya, baca kitab suci Doa tiap hari kalau mau tumbuh Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan Alkitab, Alkitab, buku kesayangan Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan Alkitab, 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 buku kesayangan Alkitab, Alkitab, buku kesayangan Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory, Glory, Haleluya, baca kitab suci Glory, Haleluya, baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Ya, tadi itu lagu dari kakak Nana Tentang Alkitab Alkitab itu Firman Tuhan Nah, dengan kita membaca Alkitab Iman kita bisa bertumbuh Jadi, kalau kita imannya mau bertumbuh Kita harus rajin membaca Alkitab Alkitab adalah firman Tuhan Nah, dalam Masmur 119 Ayat 105 Berbunyi demikian Firmanmu itu pelita Bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Nah, buat adik-adik semua Kalau mau bertumbuh imannya Kita harus rajin baca Firman Firman Tuhan Yang ada di Alkitab Alkitab adalah Firman Tuhan Firman Tuhan Jadi, yuk kita rajin Alkitabnya boleh yang beda-beda Kalau punya yang lain anak Gak apa-apa Ya, kita harus rajin baca Alkitab Sama doa tiap hari Dan doa tiap hari Kalau mau tumbuh Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Glory, hallelujah Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Baca kitab suci Baca kitab suci Dan doa tiap hari Baca kitab suci Baca kitab suci Dan doa tiap hari Harus percaya sama Tuhan Nah, percaya sama Tuhan Yesus Ya Bahwa Tuhan Yesus itu Mengasihi kita Nah Oke Ini Samuel nih Ini namanya Elfano Samuel Samuel Ya Hai teman-teman Hai Namaku Elfano Samuel Manuru Kalau ini Namanya siapa? Eliana Eliana Elfani Manuru Elfani Manuru Elfani Manuru Elfani Manuru Ya Oke Terima kasih Tuhan Yesus Mengberkati Sampai jumpa di Cerita Selanjutnya Bye bye Terima kasih Oke Dalam kesempatan ini Aku mau kenal ini Satu aplikasi Alkitab Dimana bisa menolong anak-anak kita Bisa mendengarkan cerita firman Tuhan Nah kita Pertama harus punya dulu Alkitabnya seperti ini Ini kita beli dulu ya Beli dimana itu? Nah kita bisa dapetin ini dari lembaga Alkitab Indonesia Indonesia Itu banyak loh guys Ayo cepetan beli Ya oke Ini Alkitabnya Sebelum harganya nambah Oke kita lihat ya Cara-cara untuk kita Bisa mendapatkan Ayo lihat dulu guys Teman-teman Ini di aplikasi Alkitab kita Oke Nah seperti apa yang tadi udah aku bilang Yang pertama Pastikan kita sudah punya Alkitab Kalau nggak beli Kabar baik untuk anak Kalau nggak beli Nah jadi yang pertama Pastikan kita sudah memiliki Alkitab ini Ini diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Namanya Alkitabku Kabar baik untuk anak Alkitab ini Alkitab interaktif loh Nah Nah bagaimana caranya Nah ini ada cara-caranya Hanya tiga langkah saja Langkah yang pertama Download aplikasinya Kemudian setelah kita download Kita bisa arahkan di gambar Kemudian kita nanti bisa berinteraksi dengan toko Alkitabnya Nah kalau kita mau download ini gratis Iya Bisa lewat Google Play maupun aplikasi App Store Ya Nah ceritanya macam-macam Nah nanti caranya begini Ya Oke Kita mau install dulu ya Aku mau ini dulu Yang pertama kita buka dulu ke Play Store Dari Play Store kita akan cari Alkitabku Alkitab itu Ya Ini dia Karena saya sudah menginstall Jadi saya tinggal buka saja Seperti ini Nah Nah Kalau kita mau berinteraksi Kita bisa dari sini Pencet Nah Sudah di scanning Hai 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 Heran ya Kok aku memakai mahkota semacam ini Hehehe Namaku Esther Orang juga mengenalku dengan nama Hadessa Aku tinggal di dalam benteng Susan Dulu Aku seorang gadis biasa Kau meniasu oleh kepadaione Mordekai Maaf Apa yang dihitung Jadi Suatu ketika Raja Ahi Wehrus menjadi seorang ratu yang sangat Untukra bimungnya Aku dipilih untuk pergi ke istana Sebagai salah satu pilihan Nah Selain kita dengar cerita kita juga bisa berfoto yuk kita coba kakak nama nah seperti itu kita bisa foto dan hasilnya sangat baik ini bisa kita simpan di galeri nah seperti itu tutorialnya dan disini juga kita bisa bermain kuis misalnya seperti ini kuisnya kuisnya seperti ini nanti kalau kita bisa jawab kita akan bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya misalnya benar atau salah kita jawab deh coba coba ya misalnya berapa lama Esther berpuasa sebelum menghadap raja berapa lama ya kira kira ya nah kunci jawabannya ada di Esther 4 ayat 16 yang berbunyi yang berbunyi pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya berarti 3 hari ya kita tendes yang C kok enggak mau mungkin capek dia wah berhasil nah ini kisahnya Ayub sama kita bisa juga berfoto seperti itu hasil fotonya dan kita juga bisa bermain kuis mau kuis kuisnya apa ya berapa kali lipat berkajian diberikan Tuhan pada Ayub jangan salah oke inilah Alkitab Interaktif kita terima kasih sudah menyaksikan video kita Tuhan memberkati